Ari Bernardus Lasso atau yang lebih dikenal dengan nama Ari Lasso genap berusia 50 tahun. Mantan vokalis dewa 19 ini baru merayakan ulang tahun pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023 kemarin. Tak disangka, sebuah karangan bunga yang dikirim sahabat kentalnya Andre Taulani membuat Ari Lasso terkejut. Dalam usia yang kelima puluh tahun ini, Ari Lasso telah kembali menjalani hidup baru setelah sembuh dari kanker linfoma yang sempat menyerangnya selama dua tahun terakhir. Karena Ari Lasso merasakan, perayaan ulang tahun yang sekarang lebih membuatnya bersyukur dibandingkan dua tahun kebelakang saat dirinya hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Bahkan, Ari Lasso menyematkan tahun 2021 sampai tahun 2022 sebagai dua tahun terberat dalam hidupnya. Ini ulang tahun pertama yang paling rame, dua tahun ulang tahun di rumah sakit terus, 2021 di COVID, 2022 di Siloam. Sebagai ucapan rasa syukur Ari Lasso atas ulang tahunnya yang kelima puluh, pelantun penjaga hati ini mengajak orang-orang untuk turut berdonasi membantu para pejuang kanker. Ada pun bantuan tersebut dapat disalurkan melalui kitabisa.com. Ari Lasso juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menyisihkan rezeki untuk ikut berpartisipasi dalam donasi ini. Ari Lasso sebelumnya telah mengumumkan terkena kanker linfoma pada September tahun 2021 lalu. Kemudian mantan pentolan dewa 19 ini menjalani proses pengobatan penyakit tersebut sampai akhirnya dinyatakan sembuh atau bersih dari sel kanker. Kini Ari Lasso pun sudah menjalani aktivitas bernyanyinya. Doa sederhana saya di ultah kelima puluh ini, saya ingin hidup lebih bermanfaat selama menjalani bonus hidup ke depan, ucap Ari Lasso.